Geng selalu seneng banget nih sama produk-produk lokal yang bisa menandingi kehadiran dari produk mancanegara Ciao bentrona tunnel kanalnya otomotif gentry Halo geng gimana nih kabar kalian semua Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Tanpa halangan dan kekurangan satu apapun Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang maiz Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rupai langal amin Geng di musim hujan-hujan begini kalian harus jaga banget kesehatan kalian ya geng ya Jangan sampai ngedrop apalagi sampai sakit Dan kabar terbaru ya bukan terbaru sih ini kabar ya selendingan-selendingan ya geng ya Datang dari Thailand sambil menunggu update terbaru dari NMAC 2024 Yang gak kunjung hadir ataupun gak kunjung terendus lagi ya geng ya Pemberitaannya atau perkembangannya ya mungkin si Yamaha sengaja diam-diam ya geng ya Ataupun buat kalian yang udah gak terlalu minat Ataupun udah pengen mencari alternatif lain skutik gambot selain NMAC ataupun PCG ataupun IROG ataupun ADV Ya kalian mungkin bisa banget nonton video ini geng karena di video kali ini kita akan ngebahas produk-produk Ataupun apa ya ya skutik bongsor dari negeri gajah putih gengs hawa dikab Ya itu adalah SJM Tron 150 skutik gambot asal Thailand geng yang Ya apa yang bisa kau bisa dikatakan Ya emang senang aja geng gitu melihat produk-produk lokal Ya walaupun itu kerjasama ya geng saya dengan produk luar Tetapi seenggaknya mereka itu punya niatan dan tujuan yang bagus untuk bisa Enggak terlalu tergantung sama produk yang bener-bener original dari luar begitu geng Dia adalah dan ini pun bentuknya itu malah mirip banget kayak itu kan kayak NMAC-NMAC yang digambarin itu geng Dan untuk apa geng untuk bodinya itu malah juga enggak kalah sama Honda ADV 350 yang bodinya itu gempal banget geng dan untuk untuk bodinya itu wede kembal dan nih kalian bisa lihat ini adalah SJM Tron 150 kerjasama GPX Thailand dengan SJM dari Taiwan geng dan motor ini tuh merupakan skutik skutik ya gila skutik bongsor kalian bisa lihat dari bentuknya untuk di tampilan awal itu dia itu punya windshield yang tinggi banget dan warnanya itu hitam glossy gitu yang dan di tengahnya itu ada macam kaya itu ya kayak sayap-sayapnya milik pasukan di take of Titan gitu ya kisah dan turun ke bawah ada tulisan GPX warna putih dan dibawahnya ada dua lampu yang terpisah di tengah itu ada semacam renner gitu dan untuk lampunya sendiri udah full LED dengan ada DRL dan bentuknya nah itu cakep banget ya geng saya terpisah dan kayak tegas banget gitu kayak lampu-lampu apa ya geng kayak mata-mata yang tajam banget gitu mata-mata elang begitu ya geng saya bukan step collector tapi geng mata-mata elang beneran dan kalian bisa lihat sendiri geng bentuknya itu terpisah dua cluster begitu bentuknya dan untuk apa di bawahnya itu kayak ada semacam apa ya kayak aliran-aliran udara begitu ya geng bentuknya pun aerodinamis serta eh garang banget ya gengnya bentuk dari ininya dan untuk keseluruhan tampilannya sih emang dari depan udah sangar banget nih 40 banget dan untuk di area sami kalian bisa bisa lihat sendiri dia itu punya kayak dek punggung gitu ya geng tapi yang unik dek punggungnya ini bukan berisi di anggih BBM geng lucu banget ya dan untuk di firing depan di area muka depan kalian bisa lihat ya kita enggak terlalu tepos tepos banget geng justru ini malah kayak terlihat lebih kembali ngeja berisi kayak layaknya Honda ADV 350 yang ngepo di bagian depannya itu kembali dan sampai ke belakang kalau yang di depan kita ini warnanya itu biru-biru biru-biru mat gitu ya guys ya dan untuk bahan depannya sendiri ke yang kalian bisa lihat banyak itu gambar di akhirnya itu gambar dengan ada mata kucing untuk vendornya sendiri bentuknya itu sport yang jadi terpisah di antara kanan kiri sama bagian tengahnya bagian tengahnya itu hitam bagian kanan dan kirinya itu meruncing ke bawah juga kayak nih kalian bisa lihat dan untuk pengeremnya udah cakram dan untuk di area bodi untuk area bodinya ini bisa dikatakan malah kayak mirip-mirip apa ya geng justru mirip perpaduan antara NMAX sama PCE kali ya guys ya untuk di bagian joknya itu bentuknya mirip kayak PCE geng jadi joknya kalian bisa lihat sendiri bagian joknya itu juga tebal dan untuk bagian footstepnya footstepnya ini malah mirip-mirip kayak ya itu ke PCE kalian bisa seloncuran bisa merelaxkan kaki kalian dan untuk area sebelah kanan kita akan menemukan dari bagian bodi sampai ke buritan belakang bentuknya itu didominasi dengan bentuk yang lancip sudut-sudut yang sportibatnya dan untuk area kenal pot kalian akan menemukan tugas kenal pot yang sporty dan untuk n covernya geng covernya itu juga dibentuk sedikit bagian rupa memberikan kesan tegas ada mood partnya juga di area bodanya dan untuk suspensinya tentu aja udah pakai suspensi yang double ya guys ya dan untuk ke ke area handle belakang untuk handle belakang itu kayak sekilas itu menyatu sama bagian body ya dan untuk lampunya sendiri juga lancip mengikuti bentuk dari bodinya yang kebanyakannya itu emang kayak sudut-sudut lanjutnya dan untuk bagian joknya untuk bagian ponceng harusnya itu lebih tinggi dan ada rajutan-rajutan semakin memberikan kesan mewah bagi motor ini kayak jadi kayak ada malah sedikit ada kayak sentuhan warna-warna merah gitu dan kita lanjut ke area ok kita bisa lihat untuk stangnya sendiri kayak modelnya PCX jadi untuk hanya itu telanjang dengan eh tangannya itu warna hitam dengan racernya itu warna-warna silver silver begitu dan untuk pengamannya udah menggunakan kunci pintar ataupun gilas geng tentu aja disitu udah tersemat untuk usb jar untuk di area kiri panelnya ada lampu dekat lampu jauh lampu sen sama klakson untuk hand gripnya bentuknya sedemikian rupa pakai karet berwarna hitam dan di ujungnya itu juga ada jalunya ya guys ya dan kalian juga akan menemukan minyak rem yang begitu disini geng dan kalau bentuknya ini ya mengingatkan dia sama PCX ya bisa cuma kalau PCX itu menggunakan stangnya itu ala-ala chrome gitu dan untuk panel speedometernya tentu aja udah full digital dengan bentuk yang memanjang begitu ya guys ya bukan yang buntar ataupun mengoda gitu kalau ini dia kita pakai eh panel speedometernya yang memanjang begitu geng persegi panjang begitulah dengan eh di bagian atasnya itu tertutup atau terlindungi pakai plastik gitu ya kayak Winsil Winsil gitu Winsil di dalam Winsil ya mungkin ya guys ya dan dibawahnya dibalagannya itu ada dengan pemanis plastik-plastik yang biasa gitu dan untuk indikatornya itu udah lengkap banget ya guys ya nih kita lanjut ke area jok kayak apa ya kayak seperti yang aku bilang tadi geng kalau joknya ini diracut-racut dengan jahitan yang menambah kesan mewah yang bisa dan di tengahnya itu ada warna jok yang berbeda kontras ya guys ya untuk joknya itu warna-warna hitam berpadu dengan berbagai kontur yang bisa dan di tengahnya itu ada semacam kayak tulisan GP gitu dan untuk bodinya kalian bisa lihat sendiri itu ada tulisan drone menggunakan emblem yang diberikan kesan-kesan krom-krom yang mewah banget geng oke selanjutnya kita lihat di bawah joknya nah ini geng ini yang cukup sedikit mengecewakan ya karena untuk tampilan secara ini udah metik gabot banget ternyata bagasinya cuma segini karena ya itu tadi geng karena di area deck punggungnya tadi ternyata bukan berisi tangki BBM nih tangki BBM nya diisi di sini geng ya jadi masih kayak awal ya bisa malah kayak vario ternyata ya geng isha untuk tangki BBM nya masih berada di bawah jok sayang banget itu tadi di area deck punggung berarti enggak kurang terlalu ada fungsinya mungkin ini dan untuk lampu belakangnya kalian bisa lihat sendiri lampu belakangnya juga terpisah antara bagian kanan dan kiri tapi ini jujur sih cakep banget yang bentuknya itu entah kenapa ini bentuknya desain yang futuristik banget ya geng isha dan untuk lampu belakang ataupun stop lampnya ini juga udah full LED ini ketika dinyalakan ada alam buzzer nya juga dan untuk fitur-fiturnya sendiri ini udah full digital full LED lighting terus full LED system juga ya geng isha dan 3D light baratile terus posisi rating yang cakep banget ya geng isha ya ini sudah menunjang kenyamanan mesti lagi untuk wind seal nya juga tinggi ada drone smart key udah USB charge juga ya geng isha ya ini fitur-fitur yang yang pasti ada di motor-motor Matic sekarang ya untuk joknya itu juga katanya premium terus menggunakan disk break depan belakang ada versi ABS sama versi CBS ya geng isha dan untuk ya ini sih kekurangannya cuma sih di bagian bagasinya aja kalau menurut aku sih pribadi dan untuk warnanya ada tiga varian ya ya geng isha ada varian standar varian iles terus sama varian iles spesial geng jadi ada tiga varian dan untuk harganya sendiri dimulai dari 30 32 sama 33 juta dan untuk fitur-fitur ataupun spesifikasinya mengusung mesin empat tak 149 CC2 Club SOHC dengan berpendingin air buatan SCM jadi ya geng isha dan untuk apa itu namanya harganya ya masih lebih murah daripada itu ya geng isha ternyata ya daripada NMAX dan mungkin cukup sekian dulu ya geng isha video pembahasan kita tentang SCM Drain Drone 150 ya ini cakep banget sih motor dari Thailand yang bisa buat penanding dari NMAX sama PCX mungkin cukup sampai disini dulu ya geng isha sampai ketemu lagi di video selanjutnya dah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati